Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV Oke, guys, baik lagi bareng gue Jerry disini memberikan kabar Yang gembira tapi tidak gembira Gimana ya? Gembira tapi tidak gembira Ya karena ini dengan berat hati kita harus kasih tau kan gitu ya Karena mau gimana ya namanya perekonomian di dunia ini Sudah gonjang-ganjing sana-sini ya otomatis ada dampaknya gitu guys ya Oke, jadi kita mau cepat aja disini cuman informatif singkat aja Tentang MMTour gitu ya Kalian mungkin udah jadi rahasia umum ya Walaupun kami nggak kasih tau yang harga kami disini Tapi kalian pasti tau gitu Udah dari mulut ke mulut ya Membicarakan MMTour itu harganya segini gitu ya Jadi udah pada tau lah biaya Nge-apply visa di kami itu berapa harganya gitu ya Dan itu udah berjalan selama 2 tahun gitu ya Kurang lebih kita buat harga ini gitu ya 2 tahun belum ada peningkatan gitu ya Sama tetap Mau kayak gimana pun harganya sama dari tahun 2020 sampai sekarang 2022 Harganya sama tidak ada peningkatan Nah Dengan berat hati kami umumkan Untuk tahun ini Tepatnya di bulan Juli ini 2022 Kita udah nggak bisa nahan lagi guys gitu ya Karena memang Ada penyesuaian harga di 3 kondisi gitu guys ya Nanti Saya kasih tau ya Saya jabarin apa aja Penyesuaian Harga di 3 kondisi Yang menyebabkan Tadinya saya sama Andrew udah bilang Udah deh tahan aja dulu Kesian lah Orang-orang kita tahan dulu harganya Supaya jangan naik dulu Ya ibaratnya kita Untung sedikit aja lah Kita yang nge-gaji karyawan Nge-gaji Apa namanya Belum tip sana sini gitu ya Kita Ibaratnya Udah untung sedikit aja dulu Supaya Tujuan MMTour itu membantu banyak orang itu Terpenuhi gitu ya Tapi lama-lama Kita juga Udah plus ya Kita Kalau mau ditahu-tauin Bensin naik ya Kita kan kalau mau ngambil Misalnya ngambil visanya Yang udah jadi Pakai bensin Pergi ke Bensin juga Pakai bensin Ya kan Pergi kesana-sini Warawiri Pakai bensin Kamu tau sendiri Bensin sekarang harganya udah 15 ribuan Gitu ya Paling murah Ya Pertamina gitu ya Punya Pertamax 12,5 Kita biasa pakai Pertamax gitu ya Gak mungkin Pakai Pertalite gitu ya Nah jadi Penyesuaian akan hal ini lah Yang membuat Akhirnya MMTour Memutuskan Untuk menaikkan harga Apply visa kami Gitu guys ya Tapi Naikinya juga Cuma sedikit kok Supaya lebih Apa sih Sesuai lah Gak banyak-banyak gitu ya Kami gak akan kasih tauin Harganya naiknya berapa Gitu ya Kalian nanti cari tau aja Ketika kalian pada saat Apa namanya Nge-chat kami Gitu Jadi saya langsung bilang Oh ada penyesuaian harga ya Gitu Di youtube Udah kami jelaskan Gitu ya Yang pertama Ada 3 hal yang Kenapa penyesuaian harga ini Kami harus lakukan Gitu ya Walaupun naiknya Cuma sedikit aja kok Yang pertama Harga Dari Embassy nya memang juga Udah naik guys Itu ya Yang pertama guys Jadi biar kalian tau Harga dari embassy nya Udah naik Dan ini udah naiknya tuh Bukan Bukan baru ya Bukan baru sekarang gitu ya Udah beberapa Minggu sebelumnya Coba kalian pikirin aja Beberapa minggu Bahkan udah sebulan Gitu ya Jadi Ini udah Ada kenaikan Tapi kita tetap tahan Gitu sama Andrew kemarin Udah tahan aja dulu lah Udah Ibaratnya kita Cuan tipis aja lah Gitu ya Setidaknya Harga jangan dinaikin dulu Gitu ya Nah ini ada perubahan Kenaikan harga Gitu ya Visanya Jadi kalau kalian apply Pasti harganya naik Gitu ya Mau kalian apply sendiri Atau gimana pun Pasti harganya naik Nah Kedua Gitu ya Itu yang pertama Harga dari embassy nya naik Yang kedua Ada Kenaikan dollar Gitu ya Dollar Ini berdampak besar banget Wah emang apa Berdampak besar Gitu ya Kalian tau sendiri Rupiah aja Sekarang udah hampir 15 ribu Udah Bahkan Kayaknya udah 15 ribu Gue gak tau Update sekarang ya Jadi Correct me if I'm wrong Gitu ya Dollar udah naik Dan ini bikin Kebutuhan untuk sana sini Yang membutuhkan dollar itu Ya pusing kita Ya pusing kita jadinya Gitu guys ya Nah Itu yang kedua Dan yang ketiga Ini Kalau kalian sebagai tour Kita kan harus bayar pajak Everyone Nah pajaknya itu Mengalami kenaikan Yang tadinya 7% Menjadi 11% Jadi Yang kami Jadi kalau kalian mungkin tanya Kenapa sih bang Kalau kita bikin sendiri Sama Apa namanya Bikin sama tour Tour lebih mahal Iya iya Tour kan kita harus Berkontribusi kepada negara Bikin bayar pajak Apa segala macem Bayar karyawan Bayar Transportasi Ngambil Passport sana sini Ngambil data Apa segala macem Ya kan Listrik Listrik tuh Puter tuh Mahal listrik Belum bayar rukonya Kalau nyewa Kalau yang punya ruko Ya gak perlu bayar lagi Tapi bayar listrik Tetap kan Uang kemana Uang kebersihan Apa segala macem Satpam Bayar guys CHR Nah itu guys Jadi Ya pasti Orang kalau nge-play sama tour Itu pasti lebih mahal Tapi dibalik mahalnya dia itu Kalian Cuma duduk manis doang Ngerti ya Apalagi sama MMTour Kalian udah paham deh Hanya perlu 4 data Everything is Akhir udah beres deh It's alright deh kan Kamu gak perlu mikirin apa-apa lagi Kita beresin Makanya kan ada yang bilang Ada harga Ada kualitas Itu pasti guys Kami berikan kualitas terbaik Tapi kita juga pengen digajar Dengan harga yang Terbaik juga Gitu Nah kalau kalian mungkin Punya budgetnya Tidak sesuai dengan budget kami Ya sudah Kan silahkan Banyak tour yang lain Kan gitu Tapi Kami harus menyesuaikan harga Sesuai dengan kualitas kami Ini udah kami tahan-tahan Tiga hal ini Berdampak besar kepada Kami gitu ya Waduh udah naik nih Udah naik Akhirnya Lama-kelamaan Belum Kalian belum ngitung ya Kan bensin tadi Bensin yang naik itu Kita gak 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 pusingin ke kalian kan Kita mau narmadur sana-sanya pakai bensin Pertamax lagi Ya kan Bensin sana-sini Itu udah Naiknya aja dari Yang harganya Cuman 10 ribu ya Waktu terakhir itu Pertamax 10 ribuan Eh tiba-tiba sekarang 12,5 Itu naik Melonjak tinggi Belum kalau misalnya Kalau mau Maka yang Pertamax yang Turbo Sekarang udah 16 ribu Guys Waduh gila Jadi Dollar naik Apa-apa semuanya naik Ya otomatis Harga tour juga Harus disesuaikan Itu ya guys Jadi Ya Ini kami kasih tau Supaya Ibaratnya kalian punya Pengetahuan gitu Kenapa naik Jadi Ntar kalau ada yang nanya Kenapa naik Lu lihat aja sini penjelasannya Gitu guys Dan Mohon dimengerti Gitu ya Kenapa ada Kenaikan Ini kita mau naik aja Kita sampai Mohon-mohon Supaya jangan Ibaratnya Menyakiti hati-hati orang Yang mungkin Udah selama ini Udah rencana Mau pakai mentor Tiba-tiba Loh kok bang Kok naik Gitu ya Loh kok bang Kok naik Ya mau naaf Karena kami memang Bekerja secara Profesional Gitu ya Maksudnya We give our best Gak pernah kita tinggal Tanya semuanya Yang apply sama kami Pasti ketemu sama kami Gitu ya Salah satulah Ibaratnya Paling Minimum Ketemu salah satu Antara Andrew atau saya Gitu Jadi ketemu Kita Latihan bareng Kita Share Semuanya Sampai kalian benar-benar Ready untuk Apa namanya Interview USA Visa Di embassy Di tanggal yang sudah Ditentukan oleh Embassy Oke guys Itu aja Konten kami Like Comment Ya Pasti banyak yang Comment Ya Kalau memang kalian Masuk apa Silahkan komen Gitu ya Dan Di share ke teman-teman kalian Bahwa Ya ada penyesuaian harga Untuk MMTour Itu aja guys Tunggu kami di konten-konten Berikutnya Bersama saya Jerry Di MMTV Bersama saya Terima kasih Terima kasih.